Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda II, Garda, Igun Wicaksono mengatakan tidak ada mitra OJ, online, OJOL, Maksim bergabung dengan asosiasi Garda. Menurut Igun, OJOL Maksim di Jakarta sempat terlihat pada tahun lalu, namun sampai saat ini tidak terlihat beroperasi di ibu kota, di Jakarta sempat ada setahun lalu, namun tidak ada kabar lagi. Dari Garda juga tidak ada driver Maksim, kata Igun melalui pesan singkat, Senin, 2312. Berdasarkan situs Maksim Indonesia, layanan ini mulai beroperasi sejak Juli 2018 di Jakarta. Fasilitas yang ditawarkan Maksim juga menerima pesanan layanan perjalanan antar kota sejak November 2018. Lihat juga, mengenal Maksim, OJOL Rusia yang digeruduk Grab Gojek pada Maret 2019, Maksim memperluas layanannya ke Yogyakarta dan Pekanbaru. Layanan Maksim di Solo dimulai pada April 2019, menyusul balik papan dan bandar Lampung pada Juni. Pada Agustus, Maksim memulai layanan antar jemput penumpang di Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, dan Jambi. Ekspansi terus berlanjut pada Oktober, dengan melebarkan sayap di Singkawang, Samarinda, Bengkulu, Padang, Bande Aceh, Palembang. Pada situs resmi Maksim, disebutkan biaya layanan motor Rp6.000 dan mobil mulai dari Rp12.000. Namun, di lapangan Maksim menetapkan per 4 km awal sebesar Rp3.000, sedangkan tarif minimal kemenuh Rp7.000 plus biaya PRKM yang berbeda pada zona I, II, dan III. Alhasil sejumlah mitra driver Gojek dan Grab mengeruduk perusahaan transportasi online Maksim di Solo. Mereka menuntut Maksim untuk menerapkan tarif sesuai regulasi pemerintah. Lihat juga, menyambangi Ruko Maksim Mojol Rusia di Jakarta menanggapi pengerudukan itu, Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda II, Garda, Igun Wichaksono wajar dilakukan karena tarif murah. Maksim dapat merusak iklim bisnis yang ditetapkan pemerintah melalui keputusan Menteri Perhubungan No. 348 tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Apabila publik lebih mencari tarif yang lebih murah, maka akan merusak iklim bisnis yang sudah kondusif sehat dan ekosistem mojol di wilayah, ujar Igun. Kabar terbaru, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah menegur transportasi online asal Rusia, Maksim untuk menetapkan biaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak kemenhuk dengan Maksim telah melakukan pertemuan pada Jumat 2012. CNNIndonesia.com telah menghubungi pihak Maksim terkait hal tersebut, namun hingga kini mereka belum memberi jawaban, gambas, video CNN, Rihmik. Terima kasih telah menonton!